Pemirsa kontingen Jawa Tengah sukses mengawinkan medali emas di cabang olahraga bulu tangkis nomor beraguh. Medali didapat Jawa Tengah, usai menyapu bersih kontingen Jawa Barat di nomor putri dan mengalahkan kontingen Jakarta di nomor putra. Kontingen Jawa Tengah merebut emas di cabang olahraga bulu tangkis nomor beraguh putri, usai menyapu bersih kontingen Jawa Barat di Gor PBSI Kabupaten Deliserdang, Sumatera Utara. Tunggal putri Aura Iza Aulia menjadi pembuka kemenangan Jawa Tengah setelah menang dua game langsung dengan skor 21-8 dan 21-16 dari Laili Duyanti Nur Roma. Ganda putri Bernadin Anindia Wardana dan Felisha Kristina lalu melanjutkan kemenangan Jawa Tengah dengan mengalahkan ganda putri Farisa Abela dan Syafah Kaulika Haq 21-15 dan 21-10. Selanjutnya medali emas Jawa Tengah disegel oleh Tunggal Putri Sausan Dwi Ramadhani setelah memenangkan laga tiga game ketat 21-19, 12-21 dan 24-22 dari Kanaya Anisha Putri. Jawa Tengah pun menyapu bersih Jawa Barat dengan skor akhir 3-0. Raihan ini membuat kontingen Jawa Tengah menjadi peraih emas pertama di cabang olahraga bulu tangkis. Sukses ini berlanjut kepada tim bulu tangkis bergup putra Jawa Tengah yang berdiri di podium tertinggi dengan mengalahkan tim Jakarta. Kemenangan Jawa Tengah dibuka oleh Muhammad Zaki Ubaidillah yang turun sebagai Tunggal Pertama. Juara Indonesia Masters 2024 Super 100 Pekanbaru itu mengalahkan Dewangga Surya Negara dengan skor 21-14 dan 21-16. Pada laga kedua yang memainkan ganda putra, tim Jakarta menyamakan kedulukan Usai Michael Owen dan Yuka Gamareza Rajasa, takluk dari Ali Fatir Raihan dan Wahyu Agung Prasetyo dengan skor 13-21 dan 16-21. Meski begitu Jawa Tengah kembali unggul pada laga ketiga, lewat Tunggal Putra Ricci Dutari Kardo yang mengalahkan Rizky Dwi Cayo dengan skor 21-18 dan 21-13. Pada akhirnya kemenangan menjadi milik Jawa Tengah setelah Emmanuel Joseph Surya Hartono dan Muhammad Hoyec Afrizal menang dramatis atas Calvin Tan dan Didat Baryadi dengan skor 21-18, 25-27 dan 21-19.